Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Data jumlah murid salah satu SD negeri adalah sebagai berikut ya di sini ya. Berapa selisih jumlah murid pada tahun 2007 dengan 2012? Maka bagaimana cara mengerjakannya co-friends di sini ya? Kita mau tuliskan masing-masing dari A besar dulu ya. A besarnya adalah apa? Jumlah murid, begitu ya kita mau tuliskan ya. Jumlah murid tahun 2007, begitu ya di sini ya. Ini kita mau tuliskan demikian ya di sini ya. Ini seperti ini. Lalu B besar, B besarnya apa? B besarnya adalah jumlah murid di sini ya. Di tahun berapa co-friends yaitu adalah tahun 2008. Begitu ya di sini ya. Kita mau tuliskan seperti ini. Lalu di sini adalah C ya. C ini apa? Di sini jumlah murid, begitu ya di sini ya. Jumlah murid tahun 2009, begitu ya kita mau tuliskan ya. Tahun 2009. Lalu di sini ada D. D ini apa? D ini adalah jumlah murid, begitu ya di sini ya. Jumlah murid tahun 2010, begitu ya kita mau tuliskan demikian ya. Ini adalah seperti ini. Lalu E. E ini apa? E ini adalah jumlah murid di sini. Tahun berapa co-friends yaitu adalah di sini tahun 2011 ya. Begitu ya di sini ya kita mau tuliskan. Lalu yang berikutnya lagi F. F itu apa? F itu adalah jumlah murid, begitu ya di sini ya. Jumlah murid tahun 2012, begitu ya. Ini kita mau tuliskan seperti ini. Maka sekarang kita mau kerjakan. Ada A, jumlah murid tahun 2007, itu berapa? 285 murid. Lalu di sini ada yang B, begitu ya. Ini adalah 242 murid ya. Ini kita mau catat dulu semua informasinya ya. Tujuannya adalah agar pastinya kita bisa mengerti cara melakukan pencatatan, begitu ya. Di mana kita lihat dari tabel di kiri layar kita. Lalu di sini yang C ini berapa? 245 murid ya. Di sini dituliskan demikian. Lalu yang D ini adalah 260 murid di sini. Ini akan jadi demikian ya. Lalu di sini adalah yang E. E ini adalah 250 murid ya di sini ya. Ini kita mau tuliskan demikian. Lalu di sini yang F ini adalah 248 murid di sini ya. Kira-kira demikian di sini. Maka sekarang kita mau tuliskan di sini adalah S ya. S itu di sini adalah selisih. Begitu ya di sini ya, selisih. Selisih dari apa? Betul sekali ya. Selisih dari pertanyaan kita. Selisih itu selalu yang lebih banyak dikurangi dengan yang lebih sedikit. Tahun 2007 dan tahun 2012 ya. Di sini ya berarti F itu di 248 murid. 2007-nya itu 285 murid ya. Berarti ini akan jadi adalah A min F. Begitu ya di sini ya. Karena A lebih banyak. Berarti ini akan jadi 285 murid di sini. Ini akan dikurangi dengan 200. Di sini 48 murid ya. Di sini kakak mau tuliskan demikian. Maka S-nya akan jadi berapa? Kita bisa tuliskan di sini ya. 285 dikurangi 248. Maka ini akan jadi apa ko friends? Kita mau tuliskan ya. 285 dikurangi dengan 248. Selisihkan berapa? Ini pinjam ya. Jadi 7 ini jadi 15. 15 kurangi 8. 7. 7 kurangi 4. 3. Di sini. Sudah ya. 2 kurangi. 2 0 ya. Berarti 37 di sini. Murid di sini ya. Kita mau tuliskan demikian. Ini adalah jawabannya. 37 murid di sini. Maka ini adalah jawaban kita ya untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.